Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau mania kita berjumpa lagi Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AKR Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara memilih Burung tepusa pipi perak di Ombyokan yang prospek Nah ini adalah burung tepusa pipi perak di Ombyokan Nah apabila kita berada di kandang Ombyokan seperti ini Kita jangan terlalu dekat ya teman-teman Nah pertama kita agak mundur Jaga jarak kurang lebih sekitar 1 meter Agar burung di Ombyokan ini yang masih liar ini Bisa dengan nyaman disangkarnya Sehingga kita dengan seksama bisa memilih burung ini Bisa mengamati burung ini satu per satu Nah tujuan dari kita memelihara burung tepusa pipi perak ini ada dua Yaitu untuk sekedar kelangenan atau untuk burung masteran Nah keduanya burung ini baik jantan dan betina ini bisa berbunyi dan kacor semua Hanya saja apabila kita memilih untuk burung masteran Maka kita memilih yang betinanya Nah sedangkan apabila teman-teman memilih untuk kelangenan Silahkan apabila teman-teman memilih yang jantan Nah yang pertama kita memilih burung yang mau makan Yang lahap makan Nah syukur-syukur yang sudah mau makan pur Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini ada beberapa burung yang lahap makan Nah ini yang di cepuk pink ini Ini pur Nah selanjutnya kita memilih burung yang jantan atau betina Nah cara membedakannya apabila disangkar seperti ini Kita cukup mendengarkan dari suaranya ya teman-teman Nah suara yang jantan seperti ini Nah ini suara jantannya ya teman-teman Nah sedangkan yang betinanya ini cenderung agak monoton dan menembak Nah seperti ini Nah selain dari suaranya Kita bisa membedakan jenis kelamin jantan dan betinanya Dari corak dasi atau hitamnya Di bagian bawah leher ya teman-teman Atau di bagian dada Nah untuk yang jantan warnanya lebih tebal Sedangkan yang betina Warna hitamnya lebih tipis Bila dibandingkan dengan yang jantan Nah jadi silakan teman-teman Nah kembali lagi Tujuan dari kita memilih burung tepus pipi perak Baik yang jantan atau betinanya Tergantung dari tujuan awal Apabila kita memilihnya untuk masteran Maka baiknya kita memilih yang betina Karena untuk isian atau untuk tembakan Nah karena burung yang betinanya Nyeret ya teman-teman Nah jadi bisa dijadikan alternatif Sebagai pengganti burung gereja Atau burung perenjak betina Nah untuk yang memilih jantan Nah bisa dijadikan hanya untuk burung sekedar Untuk perawatan kelangenan Juga termasuk burung yang rajin berbunyi ya teman-teman Dan perawatannya juga tidak susah Jadi kembali lagi Tujuan dari memilih burung ini Untuk apa Baiklah cukup sekian Tentang cara memilih burung tepus pipi perak Di Om Yohan Semoga video ini bermanfaat Untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Insya Allah kita berjumpa Di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton